Oke mas bro, kali ini kita langsung masang aki di mobil customer Kebetulan mobil customer ini ada trouble di bagian kebocoran arus ya Soalnya gak dipakai selama 3 hari atau 4 hari itu serumnya bis total Langsung kita, apa namanya? Kita cek kan Kita dipakai berapa hari mas? Ini kalau bantai tau ya mas? Tidak Tapi ini memang kita langsung naik positif kebocoran arus, lumayan gede mas Teman, seandain kali, benggele mau dilihat Gede, gede Ya mas bro, ini kita ngecek kebocoran arus Kita ngecek kebocoran arus Kalau mobilnya ini mengalami kebocoran arus mas bro Dan kalau kita tekankan ini, ini keluar perjikan api Dan ini harusnya gak boleh mas bro Untuk penentukan berapa kebocorannya Ini 0,98 atau 97 Ya kan, kelihatan kamera Nah ini yang menyebabkan api cepat tekor Walaupun mobilnya gak dipakai sama sekali Nah ini langsung saya arahkan ke customer Supaya customer tuh tau penyebabnya api cepat tekor itu penyebabnya apa Ternyata kebocoran arus, tapi kebocoran arusnya tuh kita juga gak tau mas bro Dampaknya dari mana juga gak tau Ini harus paham, eh harus komunikasi dengan bengkel yang paham tentang kelistrikan gitu Yang penting saya menjelaskan ke konsumen itu Bahwasannya akhirnya masih bagus Semen damel rumah sama sih? Ini kakulator Ini kan latinya 65A Semen tulis 65 Dibagi 0,97 Dibagi 24 jam Sama dengan berapa mas? 2,7 2 hari habis Hampir 3 hari habis saat ini Semen kemarin berapa hari? Strumin 11 K3 ya mau pilih? 3 hari ya Nah itu kan ketemu Artinya kebocorannya tidak pasti ini mas? Ini angkanya 0,98 Nah ini 0,98 97 96 Kalau 65A Itu ambil ini kapasitas kaki Ini kan artinya 65A Kalau kebocoran kaki 0, ini kebocorannya 24 itu 24 jam Satu hari kan 24 jam Ketemunya sekitar gitu Belumnya habis total Tapi Nenek mana sini ya? Nenek guna ya? Iya Masuk lagi Tapi apa Semen siap hari mau mana sih? Harusnya kalau mobil sekelas ini CC-nya kecil Ampernya besar Tidak dipakai 2 minggu pun Harusnya bisa di starter Kalau pakai standartnya Sebenarnya akinya kecil 35 atau 45A Ini kan sudah dibesarin Artinya tidak dipakai 2 minggu Ya ini bisa di starter Tanpa dipanasi Jelas ada masalah Betul Gude banget mas Ini masalah yang tinggal lihat Dih 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 Ketep banget Karena ini kalau cek Jangan mau ampere ya Kalau kebocorannya Sepositif Bocor nih Mas Monggo langsung di starter Kita sedikit Bocor Bocor Gak selagi mas Gak selagi mas Ketemu Fadil kelihatan Ocon Dinyalakan aja mas Kita kasih tau pengisiannya ini Ini pengisian jendengan juga kebesaran mas Jadi harusnya Batas maksimal pengisian itu 14,3 Apakah 15 aman? Tidak Dampaknya memperpendek usia api Pertama yang kedua nanti Akinya cepat habis airnya Coba sampein gas disini mas Masa paling gede ini 14,3 Maksimal ya mas Lebih dari itu Akinya cepat rusak Itu berarti aki ke dinamonya ya Dinamo ampere ke aki Jadi gini mas Dinyalakan semerap Saat jendengannya tater Otomatis kan butuh seter Nah seter Strum aki ini Ngetono seter Gaya ngekakno mesin Cak mene gede nih Otomatis kan Strum ini kalong Berkurang banyak Ketika mesin hidup Harusnya dia masuk ke dalam Penghasilkan listrik Kalau listrik itu Djalinkan ke aki Lakinya dia punya kapasitas Paling gede Strum yang tak tombol Itu cuma 14 Paling gede Paling gede Nah kalau ketemu 16 Otomatis kan Baju ini cepat kemuk Cepat kemuk Cepat panas Airnya cepat habis Akhirnya singgup dunia Dikairong tahun Malah cuma 1 tahun Bagaimana atau 1 tahun Yang pertama Dinamo ampere Faktornya terlalu besar Strum yang masuk ke dalam aki Yang kedua Kebocoran arus Yang paling lama Benerin itu kebocoran arusnya mas Ya kalau ibarat rumah Itu kalau ada yang konslet Kita harus ngecek Dari kamar mandinya Apa ada yang konslet Dapurnya Ruang tamu Kamar satu Kamar dua Ya kalau pengisian terlalu besar Kayak gini Ini cuma dinamo ampere nya Paling cuma IC nya Yang rumah sana Kalau dinamo ampere itu Biasanya kenanya 250 Estimati-nya seperti itu 250 Benerin itu Benerin Sekitar 250 Atau 150-an Atau 175 Boi Gantung aneh Acang-ancang gak harga segitu Kalau kebocoran arus Butuh klaten Waktu nasing Terlurus Juga harganya mahal Karena penyangkut perkabelan Tapi mas Kalau sama yang ingin Kira-kira mana dulu Yang dibenerin Mending dinamo ampere nya dulu Ampere nya dulu Kalau masalah kebocoran arus Lepas kan kita tinggal lepas Kabelnya mawon Akhirnya 10 Seturnya 10 20 Maka sampe sanjang kali Benggele Pak Semen cek pengisian ku Begiboran Nah Takwasi Kunggu ini ku Begiboran Soalnya agung ini ku Ternyata mawon Maka Benggele ngerti Lagunya Lagunya Lari nya Dari nama ampere Jangan lari ke listrik lagi Biar fokus Benerin satunya Dulu 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 G Dulu 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 Terima kasih telah menonton!